Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat bergabung kembali dengan channel Nasib dan Hoki, di mana pada video kali ini akan kita pakai untuk membahas mengenai ilmu menghilang paling sakti warisan leluhur Nusantara. Tidak bisa dipungkiri, bahwa para leluhur kita di Nusantara ini banyak mewariskan berbagai ilmu kesaktian kepada kita anak cucunya. Para leluhur Nusantara, adalah orang yang penuh dengan kewaskitoan, dan mereka sangat terhubung dengan Tuhan dan alam sekitarnya. Dari sekian banyak ilmu kesaktian yang diwariskan oleh leluhur kita, dikenal adanya beberapa ilmu kesaktian untuk menghilang dari pandangan orang. Pada awalnya, ilmu menghilang ini dipakai sebagai sarana untuk keselamatan para pejuang ketika memata-matai daerah musuh. Dengan memakai ilmu menghilang tersebut, mereka akan dengan mudah lolos dari kejaran musuh. Namun sangat disayangkan, karena pada perkembangannya hingga saat ini pun, banyak dari ilmu menghilang tersebut disalahgunakan dalam melancarkan hal-hal jahat, seperti untuk melakukan aksi pencurian. Ilmu menghilang paling sakti warisan leluhur yang pertama, adalah ajian wolut putih. Ajian ini dinamakan demikian karena memakai bantuan dari sesosok hodam dengan wujud seperti belut yang berwarna putih. Orang yang memakai ajian wolut putih ini akan mudah menghilangkan keberadaan dirinya ketika dikejar oleh musuh ataupun orang yang memburunya, dengan catatan harus ada banyak unsur air di sekitar tempatnya melarikan diri, seperti sungai, empang, kolam dan sebagainya. Seseorang yang menguasai ajian wolut putih secara sempurna, dikatakan akan mampu merubah dirinya menjadi seekor belut yang berwarna putih, dan dengan wujud inilah dia akan mampu menghilang dan bersembunyi di dalam air. Kelemahan dari orang yang memiliki ilmu ajian wolut putih ini adalah jika tubuhnya ditaburi dengan abu gosok ataupun pasir, hal ini akan membuatnya tidak bisa menjelma menjadi wujud binatang belut, sehingga akhirnya tidak bisa melarikan diri. Adapun pantangan dari ajian wolut putih ini, adalah tidak boleh memakan belut dan tidak boleh mengamalkannya pada hari naas weton yang bersangkutan. Jika kedua hal tersebut dilanggar, maka akibatnya adalah mulai dari ajian yang tidak berfungsi, sampai hilangnya ilmu wolut putih secara keseluruhan. Jika Anda penasaran dan ingin mencoba ilmu ini, ada beberapa ritual yang harus dilakukan, yaitu dengan puasa mutih selama 41 hari, dan dibarengi dengan topo kungkum pada malam harinya selama berpuasa. Topo kungkum yang paling kuat dampaknya adalah apabila dilakukan di pertemuan antara aliran dua sungai atau lebih, dan selama Anda melakukan topo kungkum, bacalah mantra berikut ini di dalam hati sebanyak seribu kali. Ritual seperti ini harus dilakukan secara kontinu dan tidak boleh putus selama 41 hari, dan ketika hodam wolut putih sudah memasuki tubuh, biasanya akan ada sensasi seperti rasa kesemutan yang berawal dari kepala kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Cara mengamalkan atau mengundang hodam wolut putih, adalah dengan cara mencipratkan sedikit air yang sudah dibacakan mantra tadi ke wajah. Ilmu menghilang paling sakti warisan leluhur Nusantara yang kedua, adalah ilmu menghilang dengan memakai kain kafan perawan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu-ilmu yang diwariskan leluhur juga ada beberapa yang masuk ke dalam aliran hitam, salah satunya adalah ilmu menghilang dengan kain kafan perawan ini. Syarat utama untuk bisa mendapatkan ilmu ini, adalah dengan mengambil kain kafan dari mayat seorang perempuan yang masih suci atau perawan, khususnya yang meninggal pada hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Orang yang ingin mengambil kain kafan tersebut, harus menggali makam dengan kedua tangannya, dan harus sendirian dalam melakukan aksinya. Kemudian dalam membuka kain kafan tersebut, sang pelaku harus menggunakan mulutnya, oleh sebab itulah diperlukan suatu niat yang sudah bulat dan kuat. Setelah membawa pulang kain kafan perawan tersebut, masih akan dilakukan suatu ritual lagi, yaitu dengan memberi sesaji berupa kembang tujuh rupa dan kemenyan. Pada proses ritual tersebut, akan datang banyak godaan, terutama berupa suara ataupun penampakan dari perempuan yang kain kafannya sudah diambil. Setelah berhasil lulus dari teror si pemilik kain kafan, maka barulah kafan tersebut akan memiliki tua untuk menghilang dengan cara dipakai seperti selimut untuk menutupi tubuh. Pada zaman tahun 60-an, ilmu menghilang seperti ini banyak dipakai oleh kaum pemberontak untuk menghindari operasi penangkapan oleh pemerintah. Mereka akan memakai kain kafan perawan tersebut untuk menutupi tubuhnya, dan kemudian bersembunyi di sudut rumah ketika para serdadu datang untuk menangkap mereka. Aura magis dari kain kafan tersebut akan membuat mereka tidak terlihat dan lolos dari penangkapan. Meskipun demikian, ilmu menghilang yang satu ini akan lemah dan tidak berfungsi jika ada yang membacakan ayat-ayat suci tertentu. Ilmu menghilang paling sakti warisan leluhur Nusantara yang ketiga, adalah ilmu menghilang dengan memakai popok wewe gombel. Wewe gombel ini adalah sosok entitas gaib perempuan yang merupakan pasangan dari genderuwo. Seperti layaknya manusia, mereka juga akan kawin serta bisa memiliki anak, dan ketika sesudah entitas wewe gombel melahirkan, mereka akan mendatangi suatu sendang ataupun sungai-sungai tertentu yang dikeramatkan untuk membersihkan diri. Selain membersihkan diri, wewe gombel juga akan mencuci popok atau celana dalamnya, di mana pada momen inilah sering dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mencuri popok atau celana dalam wewe tersebut. Popok wewe ini hanya berwujud seperti kain lusuh biasa, bahkan terlihat seperti kain lap putih yang sudah kumuh, selain bisa membuat orang menghilang, kain ini memiliki tua untuk mendatangkan kekayaan, penglarisan dagang, dan juga bisa mempercepat memiliki momongan. Sebagai sarana atau media untuk menghilang, biasanya kain ini akan dijahit hingga menyerupai sebuah rompi. Dan orang yang berani mencuri kain popok wewe ini, harus siap-siap mendapatkan teror dari entitas yang bersangkutan, biasanya akan terdengar suara wanita menangis di malam hari yang meminta popoknya dikembalikan. Itulah ulasan mengenai ilmu menghilang paling sakti warisan leluhur Nusantara, semoga dapat menambah wawasan dan membawa manfaat kebaikan bagi kita semua. Seperti biasa sebagai penutup, admin doakan agar Anda sekeluarga senantiasa dijauhkan dari segala goda dan cobaan. Amin. Terima kasih telah menonton!